Hai good morning grade 3 hari ini kita masuk di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dan mengenal benda yang terbuat dari kayu dan dari kertas nah hari ini kita akan cari tahu benda apa saja yang terbuat dari kaca logam dan karet tugasnya kalian adalah mengisi tiga kolom ini kalian keliling rumah kalian cari tahu tulis nama benda yang terbuat dari kaca logam dan karet oke jadi kalian boleh stop dulu videonya kalian boleh keliling isi kolom-kolom ini oke kita lanjut diamatilah gambar berikut nah ini Lani dan ibunya sedang ada di dapur ya coba kita sama-sama amati ya banyak benda di situ nah benda-benda ini ada yang terbuat dari kaca dari logam dari karet dan dari kayu tugasnya kalian adalah memberi tanda lingkaran melingkari benda yang terbuat dari kaca yuk mis sudah menemukan satu ya mis boleh lingkari ya teko ini terbuat dari kaca kalian cari tahu benda yang lain yang terbuat dari kaca karena lingkari nah yang berikutnya kalian beri tanda centang untuk benda yang terbuat dari logam mana ya kira-kira iya mis sudah menemukan satu ya jadi pisau dan sendoknya Lani kalian cari yang lainnya kalian beri tanda centang lalu beri tanda silang untuk benda yang terbuat dari karet mana ya Oh ya ini kira-kira tutup botol ini terbuat dari karet ya boleh mis silang kalian cari yang lainnya kalian kerjakan dulu lanjut di halaman 24 ayo membaca kalian stop dulu videonya kalian baca sejenak untuk mengetahui benda-benda yang terbuat dari kaca logam dan karet oke setelah membaca bacaan kalian pasti bisa menjawab pertanyaan nomor satu dua dan tiga kalian tulis di buku tulis kalian tulis dengan rapi kalian beli stop dulu videonya lanjut ayo bercerita nah ceritanya ini adalah tentang musyawarah musyawarah itu apa ya musyawarah itu sebuah kegiatan untuk mencapai mufakat nah musyawarah ini penting dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga ada manfaatnya manfaatnya itu seperti melatih kita menyampaikan pendapat jadi kita juga dilatih untuk kita boleh berani berbicara di depan orang banyak yang kedua keputusan yang diambil lebih adil jadi keputusan diambil itu berdasarkan orang banyak ya enggak cuma satu orang aja masalah cepat selesai mempererat persaudaraan dan juga melatih kita menghargai perbedaan pendapat jadi kalau kita punya pendapat nggak boleh pendapatku yang lebih baik kamu harus menurut sama aku itu nggak boleh jadi jadi melalui musyawarah ini perbedaan pendapat akan dijadikan satu untuk mencapai mufakat oke untuk yang eh bercerita ini kita lewati dulu kalian boleh membaca ulang ayo bercerita Hai Oke kita lanjut di ayo berhitung meja makan di rumah Lani panjangnya 150 cm atau 1 meter 50 cm ini panjangnya tahukah kamu perbedaan satuan cm dan meter satuan panjang bermacam-macam satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter cm dan meter mis coba bantu mis sudah membuat gambar yang sederhana ya sebuah penggaris nah satu sentimeter itu mulai dari nol ini sampai angka 1 itu adalah satu sentimeter Hai kalau milimeter milimeter itu ini garis yang kecil-kecil ini ini satu milimeter satu milimeter satu milimeter satu milimeter ya hai 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 suatu satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya hubungan antara satuan panjang adalah sebagai berikut satu meter itu sama dengan 100 cm nah ini kalian harus hafal ya Hai satu sentimeter sama dengan 10 milimeter Hai satu meter sama dengan 1000 milimeter kalian boleh hafalkan tiga rumus ini oke lanjut perhatikan contoh berikut ini contoh meteran roll meter kecil ya jika panjang tali Hai jika panjang tali 2 meter 75 cm berapa panjang tali dalam satuan cm jadi satuan meter ini kita jadikan kita jadikan sentimeter semua kalau dari 2 meter 75 cm kita akan jadikan satu-satuan cm caranya kita harus cari tahu dulu yang kita tahu tadi 1 meter itu kan ada 100 cm berarti kalau 2 meter 200 cm kita pecah 2 meter kita pecah yang ini dulu 2 meter sama dengan 200 cm ya 70 cm ini 2 meter kita jadikan 75 cm 75 cm tetap satu-satuan nya sama 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm jadi panjang tali adalah 275 cm oke kita lihat bersama-satuan ya Miss sudah membuat satu contoh soal panjang tali 3 meter 60 cm yang ditanyakan adalah berapa panjang tali dalam satuan cm nah yang ditanyakan adalah cm sedangkan panjang tali itu ada 3 meter 60 cm satuan yang berbeda ini harus kita jadikan satuan yang sama yaitu cm kalau yang 60 itu satuannya sudah sama cm cm namun yang 3 meter ini kan belum sama kita harus jadikan cm dulu oke perhatikan baik-baik ya kita hitung satu persatu 3 meter 3 meter nah 3 meter ini itu berapa cm yang kalian tahu tadi 1 meter itu ada berapa cm ya 100 cm berarti kalau 3 meter itu ada 300 cm satuannya sudah berganti cm kita kupas kita kupas yang satunya lagi 60 cm kita kupas yang satunya lagi sama dengan berapa cm sudah sama ya satuannya sudah sama berarti tetap 60 cm 3 meter 60 cm ini ini sama dengan berapa berapa iya 300 cm 300 cm ditambah 60 cm setuannya sudah sama semua Sama dengan 360 cm Bisa dijumlah ini dan ini bisa dijumlah Kalau satuannya sudah sama Jadi 300 cm ditambah 60 cm 360 cm Untuk halaman 27 Kalian lewati dulu Kita akan bahas di zoom besok hari Rabu Untuk pembelajaran 6 Kita langsung di ayo perhitung Ayah Nina akan membuat rak buku untuk Nina Ayah mengukur panjang kayu Menggunakan meteran roll kecil Berapa panjang kayu yang diukur ayah? Kita lihat ya Ini kayunya Ini roll meternya Kita lihat Panjang kayunya ada 215 cm Halaman 30 Panjang kayu yang diukur ayah Nina adalah 2 meter 15 cm Atau kita tadi yang mengukur tadi Sudah kita tulis 215 cm Kalau dipecah bisa menjadi 2 meter 15 cm Berapa cm kayu tersebut? Ya coba kalian ingat ya 2 meter 15 cm Sama dengan 2 meter ditambah 15 cm Yang kita tahu Yang kita tahu 1 meter 1 meter Itu sama dengan 100 cm Kalau 200 Berarti 200 cm Ditambah 15 cm Ya 215 cm Ayah Nina Ayah Nina membutuhkan kayu lagi Sepanjang 3 meter 25 cm Coba kalian lihat Ini ada 4 kayu yang sudah diukur menggunakan penggaris Kalau 3 meter 25 cm Coba kita hitung ya 3 meter 25 cm Sama dengan 3 meter itu berapa cm? Ya 3 meter itu 300 cm Ditambah 25 cm Sama dengan 300 cm Ditambah 25 cm Jadinya 325 cm Kalian cari tahu di sini Kalian boleh lingkari jawaban yang betul Oke lanjut yang di bawahnya ya Berapa panjang kayu yang digunakan ayah Nina seluruhnya Untuk menjumlahkan satuan panjang Kamu harus menyamakan satuan terlebih dahulu Panjang kayu yang digunakan ayah Nina adalah Yang pertama tadi Panjang kayunya adalah 2 meter 15 cm Ini ya 2 meter 15 cm Yang kedua yang dibutuhkan tadi adalah 3 meter 25 cm Ditambah 3 meter 25 cm Nah kita mau hitung Di sini kan ada 2 satuan Di sini kan ada 2 satuan Meter dan cm Meter dan cm Kita jadikan satu dulu Satuan yang sama Jadi 2 meter Ditambah 3 meter 2 meter Ditambah 3 meter Lalu Satuan yang sama lagi 15 cm Ditambah 25 cm 25 cm Seperti ini 15 cm Ditambah 25 cm Kalau satuannya sudah sama Seperti ini ya Kalau satuannya sudah sama Kita bisa menghitungnya 2 meter 2 meter ditambah 3 meter Sama dengan 5 meter Ditambah 15 cm Ditambah 25 cm 40 Jadi 540 cm Itu juga sama dengan Berapa 5 Meter 40 cm Oke Bisa mengerti ya Kretri Oke Kretri Kita langsung di olah Lama 31 ya Ayo berlatih Kalian boleh kerjakan Nomor 1 2 Nah Untuk nomor 3 Kalian kerjakan Yang 3 A B D Dan E Untuk yang C Dan F Tidak usah dikerjakan dulu Untuk yang nomor 4 Mis bantu ya Ibu memerlukan pita Untuk menghias sarung bantal Panjang pita Yang digunakan adalah 5 meter 45 cm Dan 255 cm Berapa Meter Panjang Pita seluruhnya Jadi kalian tinggal Menambahkan ya Yang bisa dijumlakan Adalah Satuannya yang sama Jadi yang ditambahkan adalah 45 cm Dan 255 cm Kalian belajar dulu Dicoba dulu Kalian harus berusaha Oke Selamat mengerjakan Kretri Kretri Dan Terima kasih